Hai Sobat Bola, berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Liga Italia di Pekan ke-31 Kemudian update kelas main terbaru di hari Senin tanggal 19 April dan jadwal selanjutnya untuk Pekan ke-32 Hasil pertandingan Liga Italia di Pekan ke-31 Sampdoria menang 3-1 atas Hellas Verona Croton kalah 1-2 dari Udinese Sassuolo menang 3-1 atas Fiorentina Kemudian Cagliari menang tipis 4-3 atas Parma Acemilan menang 2-1 atas Genoa Leggio menang 5-3 atas Benevento Selanjutnya Bologna menang 4-1 atas Spezia Atalanta unggul tipis 1-0 atas Juventus Torino menang 3-1 atas AS Roma Dan di pertandingan terakhir, Napoli imbang 1-1 dengan Inter Milan Dan berikut ini kelas main terbaru Liga Italia di Pekan ke-31 Inter Milan masih menempati peringkat pertama dengan koleksi 75 poin Beda 9 poin di bawahnya ada AC Milan dengan koleksi 66 poin Kemudian di peringkat 3 ada Atalanta dengan koleksi 64 poin Dan Juventus ada di peringkat ke-4 dengan koleksi 62 poin Sementara itu dasar kelas main Liga Italia sampai Pekan ini Masih dihuni oleh Cagliari dengan koleksi 25 poin Diikuti Parma 20 poin Dan Croton 15 poin Di daftar top skor sementara Liga Italia sampai Pekan ke-31 Cristiano Ronaldo masih ada di urutan pertama dengan koleksi 25 gol Diikuti Lukaku 21 gol dan Luis Muriel 18 gol Sementara itu di daftar top asis Morata, Lukaku, dan Savic untuk sementara ini memimpin dengan koleksi 9 asis Untuk pemain yang paling banyak mencetak gol lewat titik putih Frank Casey masih ada di peringkat pertama dengan 8 gol dari 9 kali kesempatan penalti Diikuti Simi dengan 7 gol dari 7 kali kesempatan penalti Sementara itu untuk keeper yang paling banyak melakukan clean sheet hingga saat ini Samir Handanovic ada di urutan pertama dengan koleksi 12 kali clean sheet Diikuti Donnarumma 9 kali Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Italia di Pekan ke-32 Hari Rabu tanggal 21 April jam 1 lewat 45 dini hari Pertandingan Hellas Verona lawan Fiorentina akan ditayangkan Benchport 2 Kemudian di jam setengah 12 malam Pertandingan AC Milan lawan Sassuolo ditayangkan Benchport 2 Dilanjut hari Kamis jam 1 lewat 45 dini hari Pertandingan Juventus lawan Parma ditayangkan Benchport 2 Sementara itu Genoa lawan Benevento Croton lawan Sampdoria Dan Bologna lawan Torino ditayangkan Benchport Extra Masih di hari Kamis jam 1 lewat 45 dini hari Pertandingan spesial lawan Inter Milan Dan Udinese lawan Caliari ditayangkan Benchport Extra Kemudian di jam setengah 12 malam Pertandingan Roma lawan Atalanta ditayangkan Benchport 2 Dilanjut lagi hari Jumat jam 1 lewat 45 dini hari Pertandingan Napoli lawan Lazio ditayangkan Benchport 2 Untuk pertandingan Pekan ke-32 yang akan ditayangkan oleh RCTI Akan diupdate di video selanjutnya Sobat Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sob Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat